Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview filter isi 3 dengan 3 kali penyaringan dan filter ini kalian bisa dapatkan di Rona Post Shop ada di Rasada, nanti di bawah ini ada linknya ya, jadi kalian bisa beli kalau kalian tertarik ingin membeli filter isi 3 dengan 3 kali penyaringan oke, ini paketnya saya sudah dapat, sudah terima, seperti ini, paketnya dari Rona Post Shop sekarang kita akan unboxing, kita akan lihat apa saja isinya oke jadi paket CDI ini dia dapat bonus 2 buah catridge 5 mikron ya oke, sekarang kita akan buka isinya apa saja ya dia dapat 3 buah opener, opener filter ya 3 buah bracket 3 buah housing filter 3 buah ya oke, sekarang kita akan buka housingnya dan disini ada lagi ya, ada tambahannya lagi 1 buah hadiahnya lagi USB LED dan dapat 2 buah shock dracluar setengah in dan double napple setengah in 2 buah ya sekarang kita akan buka 3 buah ya 2 buah ya ter certificate 3 buah ya 4 buah ya 4 buah ya ya 4 buah ya 5 buah ya 1 buah ya 5 buah ya 6 buah ya selamat menikmati saya buka semuanya ya oke oke jadi sekarang ini isi paketnya ada 3 buah housing filter 1,2,3 dan ini ada cartridge nya yang 0,5 mikron dimana cartridge ini berfungsi untuk menyaring partikel yang besar seperti kotoran, lumpur, pasir atau debu jadi step pertama ini disarin dulu partikel-partikel yang besar seperti lumpur, pasir atau lumpur dan debu disini ada 2 spare nya 2 spare untuk filter pertama ini terus penyaringan yang kedua ini menggunakan CTO CTO ini adalah blok karbon cartridge yang aktif jadi ini CTO ini dia memiliki 2 fungsi ya yang pertama sebagai sediment 5 mikron jadi bisa menyaring partikel-partikel yang kecil dan karbon aktif ini dapat menyerap bau ya menyerap bau atau warna-warna yang pada air rasa tercedap bahan kimia organik dan klorin dalam tahap lanjutan ya jadi fungsinya ini dia untuk menyerap bau atau warna-warnanya dia bisa ubah yang kuning-kuning menjadi putih serta rasa tercedap ya terus proses penyaringan yang ketiga ini kita menggunakan nephron green sand ya jadi nephron green sand ini dia berfungsi untuk mengurangi kandungan besi atau mangan dalam air yang ditandai dengan air yang berubah menjadi kuning ya kalau airnya berubah menjadi kuning atau berbau besi cocok menggunakan filter yang nephron ini ya jadi apa dia berbau besi atau ada lapisan minyak pada permukaan air ya jadi kita cocoknya menggunakan nephron green sand catrates yang berfungsi untuk mengurangi kandungan besi atau mangan dari dalam air ciri-cirinya itu airnya yang berubah menjadi air kuning berbau berbau besi ada lapisan minyak pada permukaan airnya biasanya ini kita temui di air tanah ya oke setelah itu dia dapat juga tiga buah O-ring yang di filternya ya ntar dan tiga buah bout bracket tiga buah bracket dua buah double napple dan shock draught wire setengah in ini ukurannya setengah in ya dan tiga buah opener oke sekarang bagaimana cara pasangnya ya cara pasangnya sekarang untuk filter yang pertama ini kita buka kita pasang O-ringnya O-ringnya disini pasangnya ya pasang O-ring pasang petripsnya yang sudah pasangnya dibuka ya jadi seperti ini masukkan ke dalam tutup oke disini ada in dan out ya disini in ya disini out oke yang kedua kita pasang lagi pasang O-ringnya CTO nya kita pasang kita buka ya oke ini jangan lupa ya ada gasketnya dua biji jangan sampai gak ada ya kalau gak ada ntar dia akan bocor jadi pose penyaringannya ini gak sempurna pastikan gasketnya ini terpasang di depan dan di belakang ya oke kita masukkan ke sini kita tutup dia dan pastikan cek lagi disini apakah O-ringnya udah terpasang ya kalau gak terpasang bisa menyebabkan bocor oke ntar kencangin oke sekarang yang ketiga pasang O-ringnya ya masukkan green sand ya ini proses penyaringan yang ketiga ya masukkan ke sini pencangin ya oke oke sekarang kita akan menyambungkan satu dua tiga dengan menggunakan yang pertama ini kita menggunakan shock drat luar dengan ukuran setengah in tambahkan seal tip ya seal tip secukupnya kalau mesti bocor bisa ditambahkan seal tipnya lagi ya masukkan di sini in dan sekarang kita akan menyambungkan dari filter satu ke filter dua kita menggunakan double napple jangan lupa menghasil tip juga di kedua sisinya di kedua sisinya kita akan menyambungkan pencangin kalau terjadi kebocoran pada disini artinya seal tipnya tidak cukup jadi ditambah lagi terus masukkan di sini diputer setelah masuk sekarang kita akan menyambungkan lagi dari sini ke sini filter kedua ke filter ketiga jangan lupa menambahkan seal tip pada kedua permukaannya oke oke pasang seal tipnya masukkan ke sini jika terjadi kebocoran disini artinya seal tipnya tidak cukup harus ditambah setelah masuk ke sini disini juga dikencangin masuknya diputar tidak putar tidak putar ini saya hanya beri tentu saja setelah itu ini outputnya outputnya ini oke masukkan disini outputnya jadi untuk membuat filter ini bekerja dengan baik kita harus menggunakan pompa air jadi minimal 1 bar kalau tekanan airnya kecil maka proses penyaringannya tidak sempurna jadi pompa air wajib atau kecuali tekanan airnya sudah kencang ya kalau kencang di dalam 1 bar boleh kalau tidak diwajibkan menggunakan pompa air kalau tidak alat ini tidak akan berfungsi secara sempurna oke sekarang posisinya disini ada tulisannya in out in out in out ya oke jadi jangan terbalik ya jangan terbalik in out in out in out fungsi dari tombol biru ini untuk menguras tekanan yang ada dalam tabung ini ya jadi fungsinya untuk menguras pada saat digunakan pada saat penggantian filter air oke jadi fungsinya ini ya tapi terlebih dahulu disini dimatikan dulu ya matikan dulu sumber airnya terus kita masuk ke sini ya baru dikuras di ketiganya jadi disini input air masuk menolih pompa dia akan disaring disini partikel-partikelnya yang kasar seperti debu pasir rumpur akan disaring disini kemudian dia akan masuk proses penyaringan yang kedua kita menggunakan city oil atau carbon block dimana carbon block ini berfungsi untuk menyerap bau yang bau yang tidak sedap warna-warna yang kuning-kuning dia serap disini setelah itu dia akan masuk ke proses penyaringan yang ketiga proses penyaringan yang ketiga ini dia untuk membersihkan minyak-minyak airnya yang ditandai dengan permukaan yang berbinyak dan berbau karat ini fungsinya dia dia untuk membersihkan disini difilter dibersihkan semuanya setelah dari sini kita mau pakai langsung untuk mandi atau mau menampung langsung airnya itu boleh atau ditampung lagi ditandong ditandong juga boleh ya jadi ditandong boleh oke jadi fungsinya ini menyaring air yang kotor itu ke tempat yang bersih oke setelah itu kita pasang bracketnya dia pasang bracketnya pasang bracketnya pasang bracketnya ketigaannya nah ini sudah selesai ya oke sekarang kita akan coba mencoba mencoba alat ini kita masukkan air melalui pompa kira-kira keluarnya seperti apa ya oke kita coba ya oke let's go oke jadi sekarang kita sudah pasang ini filter isi 3 bracketnya ini kita pasang ke tembok ya dan disini ada inputnya ya input in tombol biru ini fungsinya untuk menguras tekanan air yang ada dalam tabungnya oke dan disini ada outputnya nih dan jangan lupa sebelum masuk kesini kita menggunakan stop run ya kerang air jadi fungsinya untuk menutup air pada saat pada saat kita ingin mengganti filter oke di urutan pertama ini ada catridge 0,5 mikron 0,5 mikron kita akan pasang yang pertama jadi yang pertama ini dia menyaring kotoran-kotoran ya lumpur dan lain-lain di jaring disini yang kedua kita menggunakan CTO jadi dia oke kencangin yang ketiga kita menggunakan green sand ya disini jangan lupa ya oringnya jangan lupa jangan sampai hilang kalau hilang oringnya ini disini akan bocor oke oke jadi sekarang ini sudah dipasang usahakan dipasang ini setelah melalui pompa ya setelah melalui pompa menggunakan stop run ya kerang air setelah dia masuk kesini yang pertama yang kedua dan yang ketiga ya kita akan coba kita akan nyalakan dia dia masuk yang kedua penyaringan yang kedua setelah itu dia akan masuk penyaringan yang ketiga ya tuh awalnya itu airnya kotor tuh jadi dia harus bersihkan dulu ya jalanin dulu beberapa saat setelah airnya udah bening seperti ini artinya airnya ini udah siap dipakai ya udah bisa dipakai airnya ini bisa ditampung ke dalam dalam koron atau bisa dipakai jadi diusahakan kita menggunakan pompa ya kalau kita gak menggunakan pompa air yang keluar disitu akan kecil ya airnya kecil ya jadi kita menggunakan pompa biar posis penyaringannya lebih sempurna karena disini dia perlu tekanan untuk menembus taringan-taringannya yang disini ya oke sekarang cara mengganti filter ya cara mengganti filternya pertama-tama sumbar airnya kita tutup dulu ya terus kita tekan disini tombol birunya ini untuk menguras tekanan air yang ada dalam sini sampai airnya gak keluar ya terus yang kedua tekan juga yang ketiga tekan juga ya oke setelah itu kita buka dia kita buka oke sekarang kita bisa membersihkan spoonnya ini atau kita ganti dengan yang baru ya demikian pula dengan seterusnya ya ayo buka lagi deh kita buka kita bersihkan satu persatu kita bersihkan ya kalau kotor kita bersihkan bersikat atau kalau gak kotor kita bisa buka kita gak bisa bersihin ya oke kita buka kita bersihkan dia cuci setelah itu selesai kita pasang kembali lagi sebelum pasang perhatikan lagi ya disini ada oringnya ya jangan sampai hilang ada oringnya semuanya yang berwarna hitam kita pasang kembali lagi oke setelah dipasang filter isi 3 dengan 3 kali penyaringan udah siap untuk dipakai lagi ya jadi kalau disini airnya keluarnya kecil berarti di filter ini ada yang mampet ya jadi sebaiknya diganti oke guys demikianlah review dari kami Ronatech mengenai cara pemasangan unboxing review cara pemasangan filter isi 3 dengan 3 kali penyaringan jika anda ingin bertanya seputar filter ini anda bisa komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe biar kami ada semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on top guys bye 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 susan